Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Youtube Channel Ruby Herman Nah, saya mau share banyak orang yang punya mindset Ya, it's okay lah, saya nge-cost aja karena kantor saya deket sama tempat cost Ya, tempat costnya cuma sebelah gitu kan ya Nah, banyak orang yang terjebak di kondisi saat ini Ya, di kondisi seperti ini Dan banyak orang yang sampai tua pun Dia tetep aja nge-cost deket kantornya Misalnya dia udah kerja, misalnya berapa? 10 tahun, 20 tahun Deket sama kantornya, costannya deket sama kantornya Nah, dia padahal mengalami peningkatan, peningkatan gaji Kita tahu bahwa mungkin 1 tahun sekali ada yang namanya peningkatan salary kan Atau karirnya meningkat gitu loh Tapi banyak orang yang karirnya meningkat, pengeluarannya juga meningkat Ya kan? Jadi tiap tahun karirnya meningkat, pengeluarannya meningkat Tapi tetep aja nge-cost Ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, akhirnya udah tua loh Kok gak punya-punya property ya Itu yang sering dialami oleh banyak orang Dan yang ada, umur 55 tahun, nyesel Ya, balik lagi Penyesalan selalu datangnya belakangan Kalau duluan itu namanya pendaftaran Nah, banyak orang punya mindset yang salah Punya pola pikir yang salah Sehingga dia selamanya nge-cost Yang enak ya itu pemilik costnya gitu kan Ya itu mungkin pemilik costnya bersyukur Dibilang ada penghuni costan yang abadi gitu kan Tiap bulan store terus, store terus Nah, pola mindset seperti ini adalah pola mindset yang salah Ya, karena balik lagi teman-teman Ketika teman-teman punya mindset seperti ini Akhirnya gak pernah punya property gitu loh Nah, bayangin misalnya punya keluarga Yang nge-cost di situ juga Ajak-ajak istri tinggal di situ juga Salah teman-teman Salah teman-teman Jadi ketika teman-teman awal sekarang ini mungkin nge-cost It's okay gitu It's okay Tapi nanti teman-teman ketika teman-teman income-nya meningkat Ya, ketika income-nya meningkat 10% Pengeluaran kita jangan ditingkatin lagi 10% Ya, justru income-nya naik 10% Kita punya spare nih 10% untuk nabung Ya, kalau mungkin saat ini teman-teman mungkin gajinya masih UMR Atau mungkin ya masih di atas UMR dikit Ya, teman-teman punya planning Punya ingin berubah Ingin punya property Ya, teman-teman bisa planning dari sekarang Teman-teman bisa latihan untuk bisa manage keuangan Kuncinya ada satu sebenarnya teman-teman Bagaimana kita bisa mengelola Kita punya habit kebiasaan Kita bisa mengelola habit kita Yaitu kita bisa manage keuangan kita Ya, ketika teman-teman bisa manage keuangan Maka pelan-pelan teman-teman Akan mengubah kehidupan Ya, masa depan yang lebih baik teman-teman Saya percaya Saya mau teman-teman punya masa depan yang lebih baik Teman-teman punya property juga gitu loh Jadi, it's okay gitu loh It's okay saat ini teman-teman lagi nge-cost Dekat sama kantor gitu kan Pergi gampang, pulang gampang Tapi jangan untuk selamanya Teman-teman punya set time Setting waktunya Okay, mau kapan? Dua tahun lagi? Tiga tahun lagi? You have to set the time Kenapa? Karena waktu jalan terus Ya, ketika teman-teman gak punya Menentukan arahnya Menentukan planningnya Maka teman-teman akan Let it go aja Let it go, let it go Kita punya bisa banyak inspirasi Saat kita mungkin di rumah Kita punya ide-ide Kita bisa berkarya Kita bisa mungkin beribadah dari rumah Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa Ya, saya yakin dan percaya Terobosan akan terjadi saat teman-teman punya rumah Yang sesuai dengan kemampuan Ya, sekali lagi sesuai dengan kemampuan Jangan terlalu tinggi limitnya Ya, jadi ini teman-teman Mari belajar untuk mengalokasikan 20% 20% aja 20% Sekali lagi 20% Untuk kita punya Untuk Alokasi untuk beli properti Ya, jadi Mungkin dalam waktu setahun atau dua tahun Teman-teman akan mengalami kenaikan gaji kan Nah, saat teman-teman mengalami kenaikan gaji Nah, itu Itu yang ditabung Itu ditabung Latihan untuk nabung Sekitar 20% Untuk apa? Untuk DP-nya Karena beli properti itu butuh down payment Butuh uang muka Ya Nah, bersyukur Uang muka Kalau misalnya rumah subsidi 5% Oke lah, kalau teman-teman gak mau beli rumah subsidi Ah, saya gak mau beli rumah subsidi Saya maunya mungkin beli rumah komersil Yaudah Beli rumah komersil, teman-teman Beli rumah komersil Ya Jadi, beli rumah komersil Tapi sesuai dengan kemampuan kita juga Ya, saya selalu sarankan 20% dari income kita Yang kita bisa alokasikan buat cicilan Gitu loh Jadi, kalau misalnya teman-teman gajinya misalnya 5 juta misalnya 5 juta 20% artinya sejuta Ya kan? Nah, cari yang cicilan sejuta Atau kalau mau Gak cuma 20% Tapi 30% Gitu kan? Nah Kalau misalnya saat ini Pengennya rumah komersil Cari yang mungkin komersil Dekat stasiun Gitu kan ya Yang kurang lebih harganya ya Yang cari yang 180 juta Gitu kan ya Kalau DP 5% Arti kan 9 juta Nah, kemudian cicilan ya Masih 1 juta sekian Nah Teman-teman bisa tinggal Bisa mengalokasikan Ya Mengalokasikan uang Untuk buat bayar cicilan Nah, kalau misalnya teman-teman Oh, kalau hitung-hitung Oh, kalau tinggal di sana Jauh ya Lebih baik Ngekos dulu Ya kan? Tapi punya properti Teman-teman Jadi sekali lagi Ketika income kita naik Penguangan kita jangan dinaikin Ya kan? Penguangan kita tetap Gitu loh Jangan gengsi Jangan kemakan gengsi Jangan terpengaruh oleh orang Beli gadget lah Traveling lah Hangout lah Jangan No, 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 no Fokus dulu Fokus gitu loh ya Fokus Jadi teman-teman Saat penguangan income-nya naik Ya teman-teman Penguangan ini Ditahan gitu loh Ditahan Jangan tergiu Jangan tergiu Ya kan? Kalau ngopi Ngopi-ngopi saset aja lah Ya Kemudian kalau misalnya Hangout Ya Bukannya saya larang Tapi Ingat kita harus prepare Untuk masa depan yang lebih baik Masa depan yang Yang indah gitu loh Dengan punya properti Ya tadi kan? Teman-teman saat ini ngekos Ya Saat ini masih ngekos Biaya kosnya berapa gitu kan ya Ketika teman-teman Income-nya naik Naik 20% Ya kan Naik 10% atau 20% Nah 10% atau 20% Yang ini Teman-teman bisa alokasikan Buat cicilan Jadi teman-teman tetap ngekos Tapi ada alokasi Buat cicilan Ngekos Tapi punya rumah juga Ya Enak banget kan Udah ngekos Tapi punya rumah juga Ketika weekend Pulang ke rumah Asik dong Asik banget kan Ketika weekend Punya pulang ke rumah Sama mungkin nama istri Ya Atau Ya kayak gitu Jadi teman-teman bisa Mindsetnya punya rumah Punya rumah Yang harganya Yang terjangkau juga Teman-teman Gitu loh Ya sekali lagi Itu bisa opsi pertama Opsi kedua teman-teman Kalau teman-teman Misalnya gajinya 5 juta Ya Habis itu gaji 5 juta Lalu teman-teman pengen beli property Pengen beli property Nah Tapi kan ngepas nih Ya kan Ngepas saat ini ngekos Gaji 5 juta Biasanya mungkin 4.500.000 Udah dipake buat pengeluaran Buat bayar kos Dan lain-lain Cuman sisa 500 ribu Yaudah teman-teman Teman-teman bisa get another income Apa? Bisnis Bisnis maksudnya sampingan Bisnis ini maksudnya Jadi bantuin orang Untuk jualin kek Jualin produk dan lain-lain Teman-teman bisa lakukan seperti itu Oke nanti saya akan nyambung Di video Next year Oke Jangan lupa untuk subscribe To channel Rubi Yerman Karena subscribe-nya gratis